Hahaha Sekarang saya lagi bersama dengan Menyebutnya ini harusnya bukan komik saja Tapi beliau adalah Seniman Ini kebetulan dirumahnya mas Anang Batas Dan peng... Dureng Janji sama mas Anang Batas Untuk Tugas kuliah sebenarnya Tapi mas Anang Batas menyarankan untuk Ngobrol-ngobrolnya dirumahnya Dan Alhamdulillah ternyata Habis panen durian Hahaha Mas Sebenarnya saya kenal mas Anang sejak Tahun 2012 Waktu stand up comedy Nah kenalnya disitu Ternyata setelah saya kuliah di Jogja Mas Anang Iya tidak pernah ketemu Yang pertama yang kedua namanya lebih besar Sebenarnya dibanding komik Mas Anang Satu Jogja acara apapun Mas Anang lagi ngemsinya Hahaha Dulu Dulu waktu belum ada acara Hahaha Mas bagaimana awalnya mas Anang Kalau saya lihat perjalanannya mas Anang Sebelum juga kita bikin video ini tadi ngobrol-ngobrol Saya lihat juga Instagramnya mas Anang Yang berkesenian sejak tahun 89 Eh 88 88 Nah stand up comedy munculnya di 2011 Itu kenapa bisa dari Mas Anang komedian tradisional Mencoba untuk stand up comedy Sebenarnya bukan komedian juga Seniman ya mas Seniman juga enggak tahu Enggak jelas sebenarnya Karena memang lingkup saya itu dari kecil Kecil saya Kalau bilang berkesenian itu Dari mungkin dari TK Sudah TK SD sampai SMP itu Aku lebih ke di seni tari Aku justru tari Aku TK SD itu Lebih ku nari Lebih ku menari Diramayana di Prambanan juga Lalu SMP mulai ke musik Musik pun ya musik-musik otodidak lah Terus SMA tambah ada teaper Lalu kuliah mulai ke Ada komedi Tapi komedi lebih ke Waktu itu kan Mas kuliahnya nih Aku di antropologi Di UGM Wah ambil antropologi Mas yang baru tahu gitu Enggak ambil nih sebenarnya Apa mas Ya keterimanya disitu Terus Waktu itu diajak wayang antro Wayang umurnya Antropologi waktu masuk Lalu Itu tahun 87 Masuk 88 itu Aku bikin Sastromuni Sastromuni itu aku yang bikin sama teman-teman 88 September tepatnya Tapi itu namanya belum Sastromuni Nah Kalau MC sendiri aku diajak teman Namanya Bambang Gundul Itu mulai tahun 89 lah kayaknya Yang kontrol itu maksudnya? Bukan? Ya Bambang Gundul tapi yang kontrol Iya Gondrol Dia yang ngajak aku pertama kali Nah itu sudah keterusan MC Terus musik umurnya tetap Sastromuni Wayang antro masih sesakali Lalu berproses dengan teman-teman Kadang bantuin teman Kelompok suara ratan Musik umur Kadang musik yang serius ada balai bengong Ada Siapa lagi ya Ya banyak lah Nah sebetulnya Beranulah Berinteraksi dengan teman-teman Senimah-senimah Lalu kalau Kalau di Stand up sih sebenarnya Apa ya Ya waktu itu kan saya bikin 2011 itu kan saya bikin Solo-Solo itu sama Alit sama Awan Trio A Trio A Sama teman-teman yang lain Sebenarnya ada beberapa Nah Solo-Solo itu Disitu kan All ya Ada stand up Ada berbagai macam lah Nah intinya cuma ada media komunikasi saja Dan ternyata Ada kesempatan untuk Ada tawaran lah Malah sebelum waktu itu Sebelum open make ada tawaran Diminta untuk stand up Job itu stand up nah Akhirnya Waduh Gua harus Harus Belajar lah Open make lah Akhirnya nyoba Satu dua kali Nah Ya Ya bagian perjalanan saja sih Nah sebenarnya kalau Kalau bicara komedi tunggal Saya malah tahun delapan Saya lupa delapan tiga kalau nggak salah Saya pernah bikin namanya monolau Monolau itu Monolok Monolok lawa Jadi ada adegan yang disitu kalau Kapan namanya Pertunjukan pertama yang saya bikin tahun Saya lupa Lapan tiga atau lapan empat Atau malu lapan dua Eh kok lapan empat Sembilan Sembilan Kalau nggak Sembilan 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 Ada adeganya Tetapi tidak boleh ada dialog Antara mereka Oh judul pertama yang kita bikin tuh Nah waktu itu orang miskin dilarang Eh orang sakit Orang miskin dilarang sakit Nah itu Kirun jadi cleaning service Marwoto jadi Pasien Yuberut jadi istrinya pasien Dan Pak Kusingarso jadi dokter Nah itu Bagaimana Mereka menceritakan kejadian Dengan pendekatan komedi Tapi tidak ada dialog sama sekali Dan luar biasa responnya bagus Seperti itu Soal Dua jam setengah kalau Kalau bicara stand up komedi Mas sebenarnya Melihat Stand up nya masnya Kan agak berbeda tuh Pake gitar dan Pertama kali saya dengar Komik yang Plesetan itu Mas Anang Nah Plesetan itu Apakah sudah dari dulu Mas Anang memang Plesetan-plesetan Atau pas Coba stand up komedinya itu Justru dari dulu Makanya kalau Kalau Plesetan itu Kalau aku awalnya Tahun Sembilan puluhan Itu di UGM Ada Gamma Fair namanya Plesetan itu kan Itu mainan Anak-anak kecil yang Mas Anang Itu Perosotan Misalnya Wah Itu Itu Apa namanya Malah bukan pelaku Aku juri Lomba Plesetan Jadi Lomba Plesetan Waktu yang nonton Puluhan ribu Tahunan Nah Di stand up sebenarnya Aku enggak tahu ya Aku itu sebenarnya stand up apa Enggak gitu Artinya Ya ngalir aja lah Dikmati aja Nah saya menyisipkan Karena Kalau prinsip waktu itu Begitu ada yang datang ke Indonesia Ada yang baru masuk kan Tidak berarti harus Meninggalkan yang ada di Sini aslinya Bagaimana justru Kekayaan Antar budaya itu Bisa berkolaborasi Akhirnya mempunjalkan sesuatu Yang mungkin Entah baru atau enggak Tidak Ada Interaksi Budaya dari yang masuk Jadi bukan saling Apa namanya Terpisah-pisah Makanya Lalu stand up ya Ya Makanya aku Sampai sekarang pun Aku enggak tahu aku stand up apa apa enggak Tapi yang Ya Ciri kasku ya gitu Pas siapannya aku tetap membawa itu Nah Bentuk Kan kalau Apa Kalau komik pada umumnya kan Menulis materi kan Dari kerasahannya dia Katanya yang dia carikan gitu Tau Dari kerasahannya dia Menulis bitnya gini-gini Sampai mempunjalkannya Nah kalau masnya yang Pelesetan itu Nulisnya bagaimana Pelesetan itu mencari Benda-bendanya Kata-katanya Atau Bagaimana mencari Pelesetan-pelesetan itu mas Nah sebenarnya Perlu disampaikan juga Pelesetan sebenarnya Tidak hanya sekedar kata Banyak Makanya Cuman yang memang paling gampang Di Istilahnya di Apa ya Digambarkan itu kan Di Pelesetan kata Padahal ada Pelesetan kata Pelesetan properti Pelesetan Macem-macem lah Makanya sampai Film pun ada Iklan pun ada Dan banyak hal Termasuk Pelesetan kata pun kan Ada banyak Pelesetan kata Pelesetan bersambung Pelesetan bertema Dan lain sebagainya Itu banyak Nah kalau Kalau Apa namanya Orang mungkin Sebilas Melihat Pelesetan itu sesuatu Sepele Sepele Cuman kayak Apa ya Sebenarnya Itu juga butuh momentum Artinya Kalau Pelesetan itu Bukan Jawa atau dekatnya Tapi Mementungnya tepat Menyampaikannya Tetap Baru Itu mungkin Lebih mudah dipantap Satu Dan kedua Dia juga butuh latihan Butuh belajar Mengasah rutin Lalu Sama Sebenarnya Sama juga Pasti ada Apa ya Istilahnya Kersan Sekeresan itu Meskipun sudutnya Mungkin beda ya Tapi Misalnya Saya baru Dulu Biasanya di Facebook Kalau saya baru marah Ini Saya tetap pakai Pelesetan Pelesetan Tapi marah Lalu Temanya Misalnya Saya Bicara temanya Buah Buahan Pasti Dulu Sering Dapat Berkes Pelesetan Buah Buahan Itu Saya juga dapat Juga dapat Yang ngirim Akhirnya Sampai Ini Bukannya Punya Tau Artinya Itu Kondisi Kondisi Kita Baru Apa Saya Kalau orang Yang ikuti Tau Baru Yang nyamber Yang berkomen Di Facebook Itu juga Dia mengikuti Pelesetan Juga Misalnya Gini Aku marah Menyabarkan Dalam bentuk Jadi Tetap Tematiknya Tetap Sebenarnya Gak beda jauh Dengan komedi Dagelan Komedi Ada beberapa hal Yang Strukturnya Hampir sama Tapi Dengan Gaya Susahkah Diterima Di Indonesia Atau Stand up Komedinya Aku Sih Nyaman Nyaman Tanya Kalau Publik Secara umum Menerima Semua Yang pentingan Ketawa Yang penting Ketawa Tetapi Ketawanya Bagaimana Saya tidak membuat Menyakiti Tidak ada Yang dikorbankan Kalaupun Terpaksa Dikorbankan Itu Yang pertama Yang kedua Biasanya Kalau untuk menjatuhkan Itu kan Permisi Dulu Jadi saya juga Klon won Jawa Ketika sudah akrab Mungkin Saya bisa Ngeledekin Dia Gak mungkin Tiba-tiba Saya Ngeledekin Itu banyak kasus Terjadian Gak kenal Ngeledekin Karena Berfikir Namanya komedi itu Semuanya Lalu Sah Enggak juga Sama Dengan Hal itu Saya Selama ini Bagaimana Mas Lebih 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 Kepribadi Pertanyaanku Ini Untuk Menjadi Tunggal Sebagai seorang Seniman Pekerjaan Sebagai seorang seniman Kan Tidak ada jaminannya Mas Artinya Yang muda Seperti saya Atau teman-teman Seperti yang lain Untuk memutuskan sebagai Terjun langsung Apakah sebagai seorang stand-up komedian Sebagai musik pada umumnya Sebagai ini Ya gak usah Gak usah memutuskan Kalau memang dia sudah suka Sama-suka Wah Janganin aja Mas Gitu gimana Mas Apakah waktu mudanya Mas memang yakin Bahwa kayaknya saya Ini hidupnya Memang Sebagai seorang seniman Sebagai seorang Host Nah sebenarnya Kalau itu sama Semua dunia Semua bidang Semua pilihan Kebetulan Sekarang Fokusnya Topiknya adalah Dunia aku Dunia Kesenian Tapi masnya Kenapa tidak mau dikenal Sebagai seorang stand-up komedian Dikenalnya sebagai Host Yang misi Kuda Hah apa itu mas Host Waduh Enggak 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 Anu Bukan gak mau dikenal Apa namanya Biarkan masyarakat yang menilai Sekalanya itu Tapi mas Anangnya maunya Bukan maunya Saya kalau ditanya Apa MC Oh MC Bukan maunya Entertainment Sudah pernah Tahun berapa itu KTP ku Entertainment Nah terus itu mas Bagaimana itu mas Untuk Saya sampai sekarang saja ini Bingung Apakah nanti Di masa tuh aku ini Hidup sebagai seorang seniman Atau entertain Atau ini Karena kan tidak ada jaminannya Untuk hidupnya bahagia Tapi melihat masnya Di rumahnya Punya rumah Punya mobil Yang Mas yang memutuskan Untuk jadi host Kayaknya Saya bagusnya entertain Ya itu Pilihan Artinya Apapun yang kita yakini Pastilah Karena ketika kita meyakinkan Bukan awal Awal tujuhnya Lalu dapat Apa sesuatu Itu kalau buat saya Orang lain mungkin Bekerja itu tujuannya Langsung uang Buat saya kan Saya nyaman dulu Saya nikmat dulu Ketika itu kan otomatis Saya menseriusi Ketika menseriusi Kan menjadi Menjadi Apa ya Membuat Outputnya Pasti lebih bagus Daripada kalau Setengah-setengah Nah Saya kebetulan Ya pilihan saya Disini dari dulu Memang Ya nyatanya Nyatanya Meskipun dalam terape Saya nggak menyangka Misalnya Oh akhirnya punya rumah Orangnya punya mobil Akhirnya Berapa yang Yang lihat saya Dulu Mungkin Kepikir aja Enggak Oh Berapa ya Oh berapa ya Kan nggak tahu Yaudah Jalanin aja lah Nanti kalau memang udah Jodoh kan pasti Ketemu jalannya Tapi untuk mengutuskan itu kan Berat sekali sebenarnya Mas Oh iya kalau berat sih Diet ya Mas ya Waduh Mas Bagaimana Mas Anang Melihat stand up sekarang Mas Dibanding dulu yang pertama-pertama Mas Anang 2011 Sekarang 8 tahun berjalan Eh Masih lah bagus lah Masih bagus Walaupun agak kurang ya Ininya Mas Daya tontonnya juga orang Semakin kesini semakin Berkurang Masih nggak juga kan itu kembali ke kitanya aja Kembali ke pelakunya Inovasinya Dan lain sebagainya lah Teman-teman di Jakarta Kayaknya masih kenceng Apa namanya Antusias Audien juga bagus Penonton juga bagus Artinya Ya pintar-pintarnya Kita aja Karena kalau Kalau buat saya Apapun Bentuknya Apapun jenisnya Seni pertunjukan Itu kan yang bertanggung jawab Yang Yang membuat seni pertunjukannya Pelakunya Pelakunya Bukan Bukan penonton Iya Iya Ngapainnya lahkan penonton Karena kita juga Juga Bukan yang mengatur mereka Justru mereka Yang Artinya Bukan mengatur mereka Dalam arti Kamu harus ini Harus itu secara langsung Tapi secara tidak langsung Kita yang mengatur juga Artinya mengatur Dengan cara kita Membuat sesuatu Sehingga mereka Jadi Ada semacam Ketergantungan Kepada Kita Jadi mengatur Dalam konteks yang berbeda Artinya kita yang sebenarnya Yang menyetir Orang-orang mau dibawa kemana Marketnya mau dibawa kemana Iya Berarti tugasnya Ya itu Ya karena di konsep awal Proses awal itu sebenarnya kan Kalau buat saya Kita ngikut pasar Tetapi ketika Pasar sudah menerima Kita harus membangun Pasar itu Harus membangun pasar itu Karena mereka sudah ikut kita Siap-siap Yang terakhir Mas Karena sudah 16 menit ini Dan menuju Maghrib Yang terakhir Bagaimana Mas Anang melihat Antara bakat Dan kerja keras Bakat dan kerja keras Kan ada biasa Mas Orang punya bakat Tapi tidak dimaksimalkan Sehingga tidak jadi apa-apa Sedangkan ada kerja keras Yang tidak punya bakat sama sekali Tapi karena kerja kerasnya Akhirnya jadi sesuatu Ya Sebenarnya Lingkup itu Sangat abstrak ya Bakat kerja keras Belum lagi nanti Faktor keberuntungan Faktor yang paling utam itu momentum 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 Kadang-kadang belum tentu Kita dapat Tapi kadang-kadang orang yang Mungkin bakatnya biasa Kerja kerasnya biasa Tapi dia pas dapat momentum yang tepat Tapi Buat saya Itu pernah saya Saya sampaikan beberapa tahun yang lalu Bahwa Akhirnya sama juga yang terjadi pada dunia komedi Jadi dahgelan dan standar Dahgelan dulu sebenarnya lebih ke Feel Termasuk di dalamnya bakat Standar komedi lebih kepada skill Termasuk di dalamnya Akhirnya kerja keras Mengasah Mempelajari Nah ketika ini Kita jeli Dua-duanya bisa dikolaborasikan Alangkah luar biasanya Feel digunakan Jadi feel dan skill akhirnya dikolaborasikan Artinya apa Karena Saya yakin semua orang Semua orang itu bakat pasti punya Tuhan pasti memberikan kita bakat Apapun itu bedanya Misalnya kita mau ngomong Komedi Semua orang pasti punya ruang komedi di dalam dirinya Artinya apa Saya enggak terlalu 100% meyakini bahwa itu karena bakat Tetapi Tinggal kita bagaimana Mengolah Mengasah Memunculkan itu Untuk semakin kelihatan Musik juga gitu Itu orang siapapun Bayi lahir Dia butuh musik Alam Sengitar Gesekan-gesekan Apa gitu kan Itu musik Artinya Saya tidak membandingkan antara bakat dan kerja keras tetapi Kalau kuduhannya jalan bersamaan ya Harus jalan bersamaan Kalau saya Artinya Menggantungkan bakat juga belum tentu Menggantungkan kerja keras Juga belum tentu Tapi lebih utama kerja kerasnya Karena apa Ya tadi balik lagi Semua orang itu punya bakat Masa orang Lahir Tanpa bakat Satu tanpa bakat Atau ketika kita ngomongnya dunia komedi Masa orang lahir pengennya Susah Pengennya membuat orang sedih Kan gak mungkin Ya Orang semua pasti punya harapan untuk membahagiakan Nah dengan cara apa Ya tertawa misalnya Senyum dan sebagainya Itu kan sebenarnya sekian persen dari Bahwa Di ruang kita itu ada Ruang komedi Komedi Kalau dari Sosial media Semuanya mas Anang Menulis bahwa Kalau Kalian tidak tahu Eh Jangan protes Kalau kalian tidak tahu proses Apalagi progres Maksudnya bagaimana itu mas Ya orang kan biasanya menghujat Atau memprotes hanya dari Apa yang dia lihat Iya Dia tidak tahu perjalanan seperti apa Prosesnya seperti apa Progresnya seperti apa Artinya Ya kamu harus pahami aja Karena kita tidak bisa memahami orang lain Karena orang lain Saja juga belum gitu Dia bisa memahami dirinya sendiri Iya Apa yang kita lihat Tentu sesuai dengan apa yang kita rasakan Tentu sesuai dengan apa yang kita dengar Nah itu Closing ya mas ya Terima kasih banyak sekali mas Anang Sudah diundang di rumahnya Dikasih makan durian Eh gak mau undang ya Oh Selesai sih mas Saya yang akan dikasih durian Terima kasih banyak Terima kasih banyak semua Semoga banyak informasinya Yang bagus-bagusnya diambil ya mas ya Amin Yang jelek-jeleknya Ya memang jelek Terima kasih semua Tetap semangat dan menyala Mantap Terima kasih